Ya, sembari masyarakat umum akan mendapatkan vaksin, yang penting apa saja yang harus dipersiapkan selain tubuh kita fit? Betul sekali, masyarakat juga harus tahu ya penyakit apa yang ada di dalam dirinya, sehingga ketika interview nanti dengan dokter yang akan memvaksin, ini bisa menjawab semua pertanyaan dan apakah syaratnya terpenuhi. Nah, langsung saja, kita tanya langsung ya ke Profesor Dr. Iris Rengganis, Ketua Tim Vaksinasi PBID untuk mengetahui apa yang diperlu dipersiapkan oleh masyarakat umum. Selamat siang, Ibu Iris Rengganis. Selamat siang. Baik, Ibu, pada nantinya masyarakat umum akan divaksin, apa sih yang paling penting untuk dipersiapkan sebelum menerima vaksin? Ya, yang paling penting buat kita adalah kita tahu bahwa penyakit komorbid apa yang menyetai masing-masing orang. Nah, setiap orang mesti mempersiapkan bila mana mereka punya komorbid, silakan kontrol ke dokternya masing-masing, supaya nanti pada saat divaksinasi dalam keadaan yang sehat. Karena komorbid itu sebetulnya bukan kontraindikasi yang mutlak. Jadi siapa yang bisa dilakukan vaksinasi terlebih dahulu dengan komorbid yang terkontrol, terkendali, silakan. Yang belum bisa, jangan putus asal. Tunggu dulu, tunda sampai komorbidnya terpasti, terkendali. Baru bisa divaksinasi. Nah, itu kalau komorbid, Prof. Tetapi tertunda saja ya, bukan tidak boleh. Baik, itu kalau komorbid. Kalau misalnya makanan dan minuman ada tidak yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi sebelum divaksinasi. Ya, jadi kalau untuk makanan, minuman tentu kita anjurkan makanan yang sehat ya, sayur, buah ya, tidur yang cukup 7-8 jam sehari, minum air putih ya, 2 liter per hari ya, seperti itu. Supaya tidak terjadi dehidrasi dan betul-betul kondisi yang prima. Ya, jadi kita tidak menghancurkan makanan yang banyak goreng-gorengan, seperti itu ya. Karena goreng-gorengan kita tahu, apalagi kalau pandemi yang banyak mengandung kolesterol, itu kita harapkan untuk saat ini tidak dikonsumsi. Kalau untuk olahraga bagaimana? Apakah boleh melakukan olahraga sebelum ataupun sudah divaksin dengan intensitas yang cukup berat? Ya, olahraga penting sekali. Ya, olahraga salah satu untuk meningkatkan imun sistem. Tapi olahraga yang dipilih adalah olahraga yang ringan saja, di sekitar rumah atau di dalam rumah. Ya, jangan yang berat-berat ya. Berat-berat itu akan menambah lebih kita kecapean. Ya, kondisi saat ini kita harus menjaga stamina. Ya, jadi yang penting kita ada pergerakan, olahraga setengah jam per hari, itu sudah cukup kalau sudah bisa mengeluarkan keringat. Walaupun nanti sudah divaksinasi, kita anjurkan juga tetap olahraga yang ringan, ya seperti itu. Nah, dok, ada beberapa warga yang mungkin khawatir dengan mungkin efek samping dari divaksin, lalu juga khawatir karena efekasi dari vaksin yang ada di Indonesia saat ini, Sinovac, dinilai cukup rendah dibandingkan vaksin-vaksin lain. Mungkin sebenarnya apa sih dok yang harus dilakukan mungkin pemerintah atau tim medis sendiri untuk meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya divaksin ini tidak apa-apa gitu, karena bisa mengurangi angka positif COVID-19 di Indonesia. Ya, jadi sebetulnya pengertian efekasi itu tidak bisa dibandingkan antara negara yang satu dengan yang lain. Efekasi itu dinilai pada dalam satu penelitian. Saat penelitian berlangsung, ya, setelah penelitian sudah selesai, fase 3 akan keluar angka efekasi. Tapi angka efekasi itu tidak bisa dibandingkan karena tergantung faktor. Banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu lingkungan kondisi saat waktu dilakukan penelitian, ya, orang-orangnya siapa saja relawannya. Kalau orang relawannya kebanyakan maklis tentu hasilnya juga akan efekasi lebih tinggi. Ya, tapi kalau misalnya hanya yang ringan-ringan, itu efekasinya juga akan rendah. Jadi sangat tergantung relawannya, dan sangat tergantung epidemiologi setiap negara. Sehingga tidak bisa dibandingkan efekasi satu negara dengan negara lainnya, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi yang jelas dari WHO sudah menetapkan, bila mana efekasi di atas 50% itu sudah baik. Yang jelas juga satu hal lagi harus diingat bahwa imunogenesitas, pembentukan antibody dari semua vaksin termasuk Sinovac sendiri, itu semuanya di atas 90%. Jadi imunogenesitasnya harus diingat, ya, itu semuanya bagus. Ya, pembentukan antibody-nya. Jadi jangan kita hanya merenifikasi, karena itu mungkin banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Baik. Dok, ini yang paling penting. Setelah nanti masyarakat umum divaksin, biasanya mereka akan merasa lebih percaya diri terbebas dari COVID-19. Apakah hal ini benar? Jadi jangan sampai nanti ternyata masih bisa tertular, jadi mereka langsung abai dengan protokol. Ya, vaksinasi itu merupakan salah satu upaya, ya, untuk mendapatkan herd immunity 70% itu. Ya, tetapi bukan satu-satunya cara supaya pandemiknya berakhir. Jadi setelah divaksinasi dua kali, kemudian akan terbentuk antibody antara 14 sampai 24 penarik setelah vaksinasi yang kedua, tetap menjadi protokol kesehatan 5M. Tetap harus dijalankan, karena kan herd immunity 70% dari seluruh penduduk itu belum tercapai. Ya, selama belum tercapai, pandemik akan tetap akan ada di sekitar kita, jadi kita tetap harus menjaga dengan protokol kesehatan, protokol kesehatan karena penularan masih bisa terjadi. Dan satu hal lagi yang penting adalah vaksinasi tidak ada yang melindungi 100%. Karena pembentukan antibody dari setiap orang juga berbeda-beda. Karena itu, kita tetap harus menjaga. Jadi artinya vaksinasi ditambah protokol kesehatan, ditambah hidup sehat. Baru itu kita bisa mencegah. Ya, kalau hanya vaksinasi itu hanya salah satunya. Kalau saja protokol kesehatan hanya salah satunya. Makanan sehat, tidur cukup, minum cukup itu salah satunya. Jadi semuanya harus digabung. Sekali lagi, vaksinasi ditambah protokol kesehatan 5M, ditambah lagi hidup sehat. Nah, semuanya harus jadi satu. Tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Prof. Iris Tengganis, ketua tim vaksinasi PBID, telah bergabung urus sama kami. Terima kasih sudah mengingatkan. Ingat, pemirsa, jangan makan gorengan sebelum divaksin. Lebih baik makan yang sehat-sehat. Betul sekali. Dan makan sehat itu tidak harus makan yang mahal. Yang penting gizinya seimbang ya. Ada serat, lalu juga protein, karbo ada di situ. Terima kasih, Dr. Tengganis. Terima kasih.